Sergei Gnebri memang kian mengkilat di Jerman. Bersama Bayern, dia berhasil menunjukkan performa apik dari musim ke musim. Ia bermain reguler bersama di Rotet di tiap musim serta namanya tak pernah ketinggalan untuk mengisi skuad timnas Jerman. Gnebri merupakan produk Akademi Arsenal yang bernama Hale-N. Namun sayang, bakat sang pemain disiasiakan oleh tim asal London Utara tersebut. Ia tak dipercaya untuk masuk skuad inti The Gunners dan dipinjamkan ke tim Inggris lainnya, West Bromwich Albion pada musim 2015-2016. Saat menjalani masa peminjaman, sang pemain pun dianggap gagal oleh pelatih West Brom saat itu, Tony Pulis. Dianggap gagal oleh sang pelatih, masa peminjaman Gnebri pun tak diperpanjang dan pulang ke tangan Arsenal. Bak membuang berlian, The Gunners tak memberi kesempatan kepada Gnebri untuk berkembang. Pemain yang saat itu masih berusia 19 tahun tersebut dijual Arsenal ke tim asal Jerman, Weider Bremen. Pulang ke Jerman, memang membuat Gnebri mampu menunjukkan potensi terbaiknya. Bermain untuk Bremen di musim 2016-2017, bakatnya mulai terlihat oleh semua orang. Di musim tersebut, pemain kelahiran Jerman 14 Juni 1995 itu sukses menampilkan permainan impresif dengan menjadi andalan Bremen di posisi sayap. Sumbangan 11 gol dan 8 asis berhasil Gnebri torekan untuk tim Weider Bremen. Berkat performa gemilang yang sukses ia tunjukkan, pada musim 2017-2018, tim raksasa Jerman Bayern München pun tak ragu mengeluarkan dana 10 juta euro untuk membawanya ke Allianz Stadium. Namun, di musim tersebut, sang pemain tak langsung dibawa di Rotten ke Allianz Arena. Ia dipinjamkan terlebih dahulu bersama Hoffenheim selama satu musim agar lebih matang dan memahami kultur sepak bola Jerman lebih dalam. Keputusan di Rotten untuk meminjamkan Sergei Gnebri di Hoffenheim pun terbukti ampu. Sang pemain semakin matang dan mampu menunjukkan performa cemerlang bersama Hoffenheim. Torehan 10 gol dan 7 asis dari 22 pertandingan di Bundesliga berhasil ia sumbangkan untuk Hoffenheim. Bayern München tak segan untuk menarik masa pemain zaman Gnebri dan memainkannya bersama deretan pemain bintang dalam squad juara di Rotten. Faktanya, mayoritas bakat hebat di Bundesliga akan berlabuh ke Bayern München, termasuk Sergei Gnebri. Dio Rotten, kala itu sedang berevolusi dan menyiapkan pengganti duet sayap legendaris mereka, Arjen Robben dan Frank Ribéry yang sudah tak lagi muda dan berada di penghujung karir. Sergei Gnebri sengaja didatangkan sebagai penurus tongkat kegemilangan karir dua pemain sayap mentereng tersebut. Gnebri dapat dikatakan sebagai pemain sayap paling lengkap untuk Bayern München. Ia bisa bermain di kei kanan bahkan tengah dengan sama baiknya. Meskipun sukses bersama Bayern, namun kecintaan Gnebri terhadap Arsenal tidak luntur. Bahkan ada momen di mana ia masih sering menggunakan jersey Arsenal. Gnebri juga pernah mengatakan bahwa sekali The Gunners selamanya The Gunners di media sosialnya. Sehingga membuat fans Arsenal merespon agar dia kembali ke London. Berjalannya waktu, Arsenal kini tertarik memulangkan Gnebri. Mungkin ini adalah kesempatan buat Gnebri untuk membuktikan ke Arsenal bahwa dia bisa berkontribusi buat Arsenal untuk memperoleh gelar. Lalu, apakah Gnebri jadi pulang ke Arsenal? Kita tunggu saja. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!